Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to Makan apa? Makan enak makan di Pontianak Dan kali ini bersama saya Ogi Kita sedang berkunjung di Jalan Jeranding Tepatnya kita berada di Sambal Bangdo Makan kenyang dompet aman Nice Kita akan membuktikan apakah Sesuai dengan tagline dari Sambal Bangdo ini Oh iya buat teman-teman yang pengen kesini Ini tepatnya di Jalan Jeranding Nomor 2 Atau kalau dari Simpang Pancasila Dari arah Sungai Jawi Itu sebelah kanan Tepat bersebelahan dengan Soccer Barber Shop Atau di sebelah Collection-collectionan Nah Toko-toko fashion Kita akan mencoba beberapa menu Dari Sambal Bangdo Yang pastinya dari nama tempatnya Kita penasaran dengan rasa dari Kecap asin Kita coba Tagline ini bilang Makan kenyang dompet aman Kita akan buktikan itu Barusan kita udah pesan Pesanan saya tadi ada ayam goreng bawang Kemudian ada sambal bajak Dan nasi putih Untuk harganya sendiri disini ayam goreng bawangnya 11.000 rupiah Untuk nasi putihnya 5.000 rupiah Sambalnya gak ada Oh semua sambal 3.000 Semua sambal 3.000 rupiah Untuk minumannya rata-rata juga pada umumnya Untuk harganya dari kisaran Dari 4.000 sampai 8.000 rupiah Jadi yang pasti kita akan mencoba untuk menu ayam goreng bawang Sambal bajak dan nasi putih Dari Bangdo Kalau ditotalkan saya makan 19.000 Belum minum Untuk harga dengan makan ayam Beserta nasi putih dan juga Sambal disini sih Belum minum ya Untuk sekelas di jeranding Dompet aman lah Sesuai dengan tagline Apakah kenyang? Nah Kita lihat ya Pesanan udah datang Seperti yang saya pesan tadi Ada ayam goreng bawang Kemudian ada sambal bajak Ini sambal apa ya? Ini sambal Sambal Bangdo Terus ya Sambal 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 terasi ulek Ada nasi putih Dan Saya tambah Cumi goreng tepung Saya kira Ayam goreng bawang 11.000 rupiah Yang ayam potong 8 Eh Ternyata sebesar ini dong Fix dompet aman Fix Untuk dari tagline Dompet aman Cumi goreng tepung Harga 12.000 Sebanyak ini Worth it Nice Dompet aman Masuk tagline Apakah kenyang? Kenyang dong Kadu udah makan dari rumah Iya Kita coba Untuk yang pertama Ada Ayam goreng bawang 11.000 Dengan porsi segini Untuk porsi mantap Disini ada sambal bajak Sebelahnya ada sambal ulek Kita coba dulu Untuk ayam goreng bawang Ayam goreng bawang Ayam goreng dengan bawang Tapi gak tau bumu gorengnya Mungkin ada campuran bawangnya juga Atau ini Ayam gorengnya hanya sekitar topping Kita coba Empuk Kita coba dulu Mungkin yang Pertama ini sambal bajak Yang jarang Susah kita temui lah Coba sambal bajaknya Dengan ayamnya dulu Bismillah Kayak ada campuran gula merahnya Agak manis Terus Kalau dari saya pribadi Tidak terlalu pedas Tapi Ini worth it Kalau kita campur Pakai nasi Kita tes Pakai nasi Kita coba ya Is Is Bismillah Hmm Kan Ayam goreng Sambal bajak Pakai nasi Boleh lah Tapi kalau untuk Sekelas harga Rp11.000 Nasi Rp5.000 Sambal bajak Rp3.000 Totalnya Rp19.000 Ini Worth it Sesuai dengan tagline Makan kenyang Dompet pun aman Nah Kalau gak salah gitu Tagline Terus Kita coba Cumi goreng tepungnya Cumi goreng tepung Dengan harga Rp12.000 Ini ya Dan menggunakan Sambal ulek Sambal terasi ulek Ini terasi ya Apa beda terasi sama belacan? Saya masih nanya nih Sampai sekarang saya masih belum Bedakan Terasi sama belacan Apa bedanya? Belacan Masih basah Belacan masih basah Terasi udah kering Terasi udah kering Oh gitu ya Tapi kalau terasinya jadi basah Jadi belacan Gitu gak? Terasa Oh gitu Oke 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 Kita coba Kalau Tunggu Tunggu saya coba Cumi Pakai Sambal bajak Untuk cumi gorengnya Sendiri Untuk harga Rp12.000 Ini untuk tingkat rasanya sih Pasti Rasa padu umumnya lah Cuman kalau dimix Dengan sambal terasi ulek Dengan sambal bajak Jadi boleh lah Nice nih Ada telur dadar Bangdo Harganya 5.000 rupiah Harganya 5.000 rupiah Ya 5.000 rupiah Telur dadar Bangdo Harganya 5.000 rupiah Di sini Dapat sebesar ini Dengan luar biasa Kita coba Untuk telur dadar Bangdo Menggunakan Sambal Terasi ulek Ah ini cocok nih Telur dadar Sambal terasi ulek Terus nasi Hmm Ini bikin lagi nih Emang Lidah Lambung Cusaya itu Emang terbiasa Dengan makanan sederhana Jadi ini malah Lebih Lebih bikin agih Kalau menurut saya Misalnya saya Kalau punya rezeki Kalau pengen balik lagi Ke sambal Bangdo Sepertinya Saya bakal pesan Telur dadar Sambal terasi ulek Sambal nasi putih Itunya Saya enggak tahu Crispin ini udah habis Saya enggak tempe goreng Ini juga udah habis Beberapa menu di sini Ada kulit crispy Apa? Udah habis juga Kayaknya itu best seller lah Jadi cepat habis Luar biasa nih Kalau saya pribadi Saya lebih wear Ke telur dadar Sambal ulut rasi Sambal nasi putih Kalau ayam Sambal cumi ini Boleh lah Masih Menurut pada umumnya Tapi ini yang spesial Kayaknya Menurut saya Makanya Nama telur dadarnya Telur dadar Bangdo Selesai nama tokonya Emang rasanya beda Beda sendiri Serius Sambal terasi uleknya Mantap Saya pengen makan dulu Saya lanjut dulu Untuk habiskan Jadi Nanti kalau sing Lanjut dulu Terus 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 Anjung Yang ini? Yang ini? Yang ini warna. Yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Hendah ke? Oh, hendak berlampung. Makanan dah habis. Saat ini kita mengucapkan. Alhamdulillah. Overall, kalau saya pribadi, sesuai dengan tagline-nya tadi, Sambal Bangdo bilang, makan perut kenyang, dompet pun aman. Makan kenyang, dompet pun aman. Bukan gitu semacamnya. Betul. Sesuai dengan tagline-nya. Kalau saya totalkan sumenya ini, kayaknya nggak sampai Rp. 50.000 untuk menu telur dadar. Telur dadar Rp. 5.000. Cumi goreng Rp. 12.000. Cumi goreng tepung Rp. 12.000. Ayam gorengnya Rp. 11.000. Kemudian nasi putihnya Rp. 5.000. Sambalnya ada dua. Rp. 3.000. Rp. 6.000. Rp. 6.000. Tambah Rp. 5.000. Rp. 11.000. Rp. 11.000. Tambah Rp. 12.000. Sama dengan Rp. 23.000. Rp. 23.000. Tambah Rp. 11.000. Sama dengan Rp. 34.000. Rp. 34.000. Sambal nasi putih Rp. 5.000. Rp. 39.000. Sambal nasi putih Rp. TS ini harganya Rp. 4.000. Rp. 39.000. Tambah Rp. 4.000. Sambalnya Rp. 43.000. Sambal nasi putih Rp. 5.000. Balik Rp. 7.000. Masih. Semua menu disini. Satu orang. Habiskan ya. Luar biasa. Tidak kemana bro. Insya Allah. Pokoknya. Ini sesudah tagline-nya sambal banglu terbaik. Untuk overall rasa bolehlah bikin lagi sambalnya yang bikin lagi. Untuk menu lopada umumnya ini bolehlah. Pastinya disini. Disini TS-nya lain. TS-nya tuh. Manis. Karena saya pesan TS manis. Oke. Cukup sekian untuk video kita kali ini. Luar biasa sekali buat temen-temen yang pengen kita sambal. Banglu sekali lagi di Jalan Jeranding. Ruko nomor 2. Di sebelah kanan. Kalau dari arah Sungai Jawi. Tepatnya di sebelah Baru Berjob. Kemudian buat temen-temen yang mungkin pengen disinggahi tempat makan. Atau tempat usahanya. Bisa langsung DM atau komen di Instagram. At makan apa. Atau bisa komen di Youtube. Nya makan apa. Dan jangan lupa. Buat temen-temen yang pengen kepo-kepo lagi. Untuk pilihan-pilihan. Atau opsi-opsi. Atau rekomendasi-rekomendasi dari. Tempat makan dari makan apa. Bisa langsung kecet subscribe. Dan bisa muncul notifikasinya. Jangan lupa pencet lonceng. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tapi makan apa. Makan enak. Makan di Pontianak.